Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Bagaimana kabarnya Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan Sehat walafiat amin Selamat bergabung Bagi teman-teman Bapak Ibu yang baru Menemukan channel ini Jika bermanfaat silahkan di subscribe Biar terus berkembang Dan semangat Edi channel ini untuk menyanyikan informasi-informasi Tentang pendidikan tentunya Bapak Ibu Ijin Bapak Ibu ya Admin kali ini Membawa judul Manfaatkan KIP kuliah Siapkan berkasnya Jadi ini untuk kartu Indonesia Pintar Jadi yang mempunyai kartu Indonesia Pintar kuliah Siapkan berkasnya Untuk tahun depan tentunya ya Tahun 2023 yang sebentar lagi Nah Informasi ini Admin peruntukan juga Untuk gap year Dan lulusan tahun 2023 Artinya Bapak Ibu teman-teman Yang lulusan SMA SMK MA dan sederajat Yang sempat menunda kuliah Satu tahun atau lamanya dua tahun Termasuk yang lulusan 2023 besok ya Itu Silahkan memanfaatkan KIP kuliah ini Biar Bapak Ibu bisa Teman-teman bisa Ikut kuliah Ikut mengenjam pendidikan tinggi Ya dengan memanfaatkan Atau biayanya Dengan mengandalkan Atau memanfaatkan KIP kuliah ini Baik kita lihat Bapak Ibu Jadi saat ini Memang belum ada ya Belum ada Kapan pastinya dibuka Tetapi paling tidak Informasi ini adalah informasi awal Kepada teman-teman yang memang memiliki Kartu KIP kuliah ini Ya kenapa ketika dibuka nanti Bapak Ibu Ini berkasnya sudah siap Sudah ready ya Jadi sudah dikumpulkan Dari sekarang Siapa tahu kalau dadakan misalnya Ada berkas-berkas yang Eh ternyata Lupa Nyimpen dimana Atau ada data-data yang salah misalnya Maka ada kesempatan untuk memperbaiki Paling tidak ya 6 bulan ke depan Jadi sekali lagi KIP kuliah ini adalah bagi Anak-anak kita Saudara-saudara kita Teman-teman kita Bapak Ibu juga Yang memang lulusan SMA SMK Ya Atau M.A. Sederajat Sekali lagi GAP year itu artinya Yang pernah menunda kuliah 1-2 tahun Ini ada kesempatan untuk Mengikuti perkuliahan Dengan menggunakan KIP kuliah tadi Oke Ada beberapa hal yang perlu Dipersiapkan tentu ya Terutama bagi pelajar GAP year Dan lulusan tahun 2023 Apa saja itu Yang perlu dipersiapkan Yang pertama Bagi pelajar GAP year Yang sudah punya akun KIP kuliah Untuk disimpan Untuk nantinya Akan dipakai Login Di tahun depan Nah itu ya Yang pertama Kemudian ada Empat poin Yang perlu diperhatikan Saat akan login Ya Saat akan login Pembaruan Ya bagi teman-teman Yang GAP year ya Dan Jangan sampai Empat poin berikut ini Hilang Ya Bapak Ibu Jadi ini Disimpan baik-baik Begitu Ya dicatat Ya untuk nanti Pada saat Apa namanya Begitu dibuka Pada saat login Menggunakan ini Yang apa saja itu Yang pertama Nomor pendaptaran KIP kuliah Ya Ini juga dicatat Jangan sampai hilang Nomor pendaptaran KIP kuliah Yang kedua adalah Kode akses akun Yang dikirim melalui email Ya ini juga dicatat Ya disimpan Email yang digunakan Juga diingat Password email Itu jangan lupa Ya jadi ada Empat poin ini Siapkan kertas Ya pada saat Pendaptaran Pada saat Pendaptaran KIP kuliah Maksudnya Ini tolong di Kenapa Ini nanti Akan digunakan Pada saat login Ikut Apa namanya Program KIP kuliah ini Nah disini juga Tulis dan simpan Beberapa poin tersebut Di kertas Dan simpan Dengan rapi Berbarengan Dengan berkas lainnya Jadi supaya tidak Bercecer Disiapkan Kenapa Ini harus dicatat Di mungkin Di hp Atau mungkin di buku Ya Karena Menjaga Untuk menjaga Hal yang tidak inginkan Misalnya HPnya hilang Atau hpnya rusak Sehingga dengan Menggunakan perangkat lain Apabila ini bisa Dibuka Oke Kemudian Nomor dua Bagi pelajar GPR Dan lulusan Tahun 2003 Yang belum Terdata Di DTKS DTKS itu Data terpadu Kesejahteraan Sosial Bapak Ibu Yang Ya Ini dikeluarkan oleh Dinsos ya Dinas Sosial Bapak Ibu Dalam hal ini Kementerian Sosial Tentunya Bahwa Segala bantuan Segala bentuk Kebantuan dari pemerintah Ini Wajib Ya Apa namanya Warga Atau teman-teman Ya Untuk Apa namanya Bergabung di DTKS ini Inilah pintu masuknya Untuk mendapatkan Bantuan Namanya juga Data terpadu Ya Data terpadu Sejahteraan Sosial Artinya semua bentuk bantuan Ya Bersatu padu disitu Ya Misalnya Kep kuliah Kemudian PIP Seperti itulah PKH Dan lain-lain Banyak itu sekali Ya Apa namanya Sifatnya yang Bansos-bansos itu Untuk masyarakat Sehingga Pintu masuknya adalah Harus terdaftar di DTKS Gitu ya Oke DTKS ini bagaimana caranya Ya Mengajukan Ke siapa Datang ke desa Ya Datang ke desa Ceritakan maksud Dan tujuannya Insya Allah Nanti akan dibantu Kemudian yang ketiga Terakhir Yang perlu diketahui adalah Kuota KIP Mulia Nah kuotanya kan terbatas Ya Tidak semua Penduduk Atau masyarakat Teman-teman Yang lulusan SMA SMK Begitu ya Apa namanya Ini Perlu diketahui juga Artinya Teman-teman yang dapat Bansos itu Itu ya Panduan itu DTKS Nah Kuota KIP kan terbatas Tadi saya katakan Kuota KIP terbatas Sehingga Perlu dipresion dari sekarang Agar tidak Ketinggalan Ya Begitu Nah Kalau jumlahnya banyak Tidak apa-apa Atau mungkin Semua warga yang Apa Ingin kuliah Kemudian Pernah menunda kuliah Dan ingin kuliah Ya Tentunya Sudah tidak aneh Begitu Bapak Ibu ya Proses pendaftaran Karena memang Itu harus terleta di DTKS Kemudian Apa namanya Persiapan ini perlu Agar nanti Bapak Ibu ketika Login gampang Jadi Yang terakhir ini Adalah Kuotanya terbatas Sehingga bagi pemilik Kartu KIP Di sekolah menengah Atas Belum tentu bisa langsung terima Nah ini maksudnya Jadi belum tentu langsung diterima Karena memang ada tes juga Begitu Tetapi nanti begitu Diterima dan masuk Perkuliahan Biaya perkuliahan Itu agak ringan Karena memang sudah memiliki KIP Atau mungkin dibebaskan Ya Dari segala bentuk biaya Di kampus gitu ya Karena sudah memiliki Kartu KIP kuliah ini Barangkali itu ya Yang dapat admin bagikan Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat ya Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat Dan Bisa digunakan dengan Ya sebaik-baiknya Itu saja Terima kasih Mudah-mudahan Ini sekali lagi Mudah-mudahan bermanfaat Dan mohon maaf ya Apabila penyampaian tadi Kurang runtut begitu ya Tapi Paling tidak Bapak Ibu Ada Apa namanya Pencerahan Terkait dengan KIP kuliah ini Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Terima kasih